Jadi, kalau cuma mencelak bahwa gubernur DKI tak becus mengatasi masalah banjir, suruh dia membuka kembali buku, suruh dia membaca lagi sejarah. Jadi Pak Anies, bilang sama orang yang mencelak Anda, jangan cuma bisa nyelak, perbanyak itu literasi. Jadi, nggak ketinggalan informasi. Itu Pak Anies harusnya bilang begitu, oke? Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sebagian besar wilayah Indonesia atau 96% saat ini telah memasuki musim hujan. Hal ini juga telah diingatkan oleh BMKG dan sudah diprediksi sejak Agustus 2020 yang lalu. Sedangkan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2021 di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa termasuk DKI Jakarta, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga ke Papua. Khusus di DKI Jakarta, apapun yang terjadi pada musim penghujan ini tentulah akan membetot perhatian banyak pihak. Maklum, nggak banjir aja jadi berita, apalagi kalau sampai kejadian banjir, pasti akan banyak ceritanya. Apalagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berjanji, kalaupun Jakarta banjir, itu nggak akan lebih dari 6 jam, akan segera surut. Tapi dalam pandangan Ida Mahmudah, Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta, hal itu sama sekali tidak terbukti. Yang terjadi setelah 6 jam, banjir. Atau mungkin lewat bahasa yang lebih indah, lebih enak lagi dengar, cuma genangan air. Bukan banjir loh, tapi belum juga surut. Kalau dulu dikatakan air hujan itu meresap ke tanah dan bukan dialirkan ke laut, itu karena memang sudah merupakan sunatullah yang sewajarnya seperti itu. Memang ada benarnya juga sih. Itu artinya hujan benar-benar menjadi rahmat. Rahmat bagi kita semuanya. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rok. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Hanya saja dengan satu catatan, Jakarta nggak ada hutan beton. Sungai-sungai tidak dangkal, masih banyak lahan-lahan terbuka, dan masih banyak tempat-tempat resapan. Tapi itu kan penghias kata saja, demi menyenangkan banyak pihak. Ida Mahmudah, anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, memang menyeroti janji gubernur. Kata dia, banyak yang telepon ke saya katanya, janji gubernur 6 jam sudah surut. Mana? Kenyataannya kan belum. Dengan peristiwa seperti ini, coba dong Pak Anies pikirkan lagi, yang katanya punya rencana menghapus normalisasi sungai. Apalagi sungai Ciliwung. Mungkin yang dimaksud Bu Ida ini, program gubernur yang disebut dengan naturalisasi, jadi bukan normalisasi. Normalisasi itu kan program sebelumnya. Tapi kalau naturalisasi, itu kan istilah yang digaungkan oleh Pak Anies Bu Ida. Atau dalam bahasa yang lebih bebas, mengembalikan lagi fungsi sungai ke bentuk aslinya. Nah itu baru naturalisasi. Beda dengan pendahulunya, yang tanpa banyak wacana, tanpa banyak cerita, langsung menerapkan normalisasi. Pinggiran-pinggiran sungai dibersihkan. Rumah-rumah penduduk yang ada di bantaran-bantaran sungai, langsung disapu bersih. Itu karena memang mereka melanggar aturan. Jadi tidak asal menggusur. Semua ada aturan yang harus ditati. Itu yang memang dilakukan pemimpin sebelumnya. Tapi bukan cuma menggusur saja. Mereka dipindahkan ke rumah-rumah susun yang sudah disediakan. Di pinggir sungai Ciliwung misalnya, diperlebar. Itu tujuannya agar aliran sungai, aliran airnya jadi lebih lancar. Satu bukti nyata, kalau kita melewati Ciliwung, itu luar biasa sekali lebarnya sekarang. Mungkin kembali kepada masa lalu. Lebarnya seperti itu. Kalau dulu Ciliwung, sebelum-sebelum ini, begitu banjir, jembatan yang ada di atas sungai Ciliwung itu rata, tertutup dengan air. Tapi, kini tidak lagi. Tapi ya, sudah lah. Tidak perlu lagi kita membanding-bandingkan pekerjaan orang. Pamali, kata orang Sunda. Bukankah masing-masing pemimpin punya ciri khas? Tentu saja ada yang dengan legawa meneruskan program pendahulunya. Karena memang sangat bagus program itu. Atau ada juga yang malu-malu mencontek, tapi menggunakan istilah yang berbeda. Walaupun substansinya sebetulnya sama saja. Tapi ada juga yang terang-terangan menolak. Terang-terangan yang tidak menggunakan istilah apapun. Terang-terangan tidak menggunakan program apapun dari sebelumnya, dari pendahulu sebelumnya, demi untuk memuluskan program yang sudah dia susun. Walaupun program sebelumnya itu sangat bagus. Sayang sekali kalau memang sampai terjadi seperti itu. Barangkali, tujuannya itu agar ada legasi, ada warisan, ketika dia harus turun tahta nanti. Situasi yang terjadi di DKI memang cukup membuat banyak pihak mengelus dada. Tak kurang dari Justin Untayana, anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia, menyebutkan, kalau banjir yang terjadi sejak Senin 8 Februari 2021, sebetulnya dalam keadaan curah hujan yang normal. Artinya enggak, curah hujan enggak tinggi-tinggi amat di situ. Justin mengutip data BMKG, bahwa curah hujan di sekitar Jakarta pada minggu 7 Februari yang lalu, masih rata-rata di bawah 100 mm per hari. Sedangkan berdasarkan data dari BPBD DKI Jakarta, situasi tinggi muka air di bendungan Katulampa dan Manggarai menunjukkan siaga 3. Ini artinya hujan masih normal. Enggak daris-daris amat lah maksudnya. Itu sebabnya Justin mengingatkan, Pak Gubernur sebaiknya jangan jemawa dulu deh. Begitu kira-kira kata Justin. Mungkin yang dimaksud Justin ini adalah janji-janji naturalisasi Gubernur yang tidak dijalankan. Sehingga Jakarta tetap saja dikunjungi banjir, apapun situasinya. Padahal kata Gubernur Anis, penanganan banjir tahun ini lebih optimal. Artinya lebih maksimal di dalam persoalan ini. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Anis dan jajarannya. Tapi dalam pandangan Justin, masih banyak lurahan yang terancam banjir akibat luapan sungai-sungai yang memang belum dinormalisasi. Ciliwung misalnya. Normalisasi baru dilakukan 16 km dari total panjang sungai 33 km. Sejak Anis menjabat di akhir 2017 sampai 2021 ini, normalisasi tidak berjalan lancar. Persoalannya ternyata terkendala dengan pengadaan lahan. Justin memberi apresiasi kepada aparatur LKI yang sangat berupaya keras menangani masalah banjir. Nggak eloklah rasanya kalau kemudian Gubernur malah bertepuk dada. Dengan berpuas diri saat curah hujan masih normal. Daripada bertepuk dada atau berpuas diri serta pamer-pamer foto di media sosial, Justin menyarankan sebaiknya Gubernur segera melaksanakan naturalisasi program yang sampai hari ini belum dilaksanakan dengan baik. Padahal itu sudah janji lho. Boleh jadi yang dikatakan Justin itu terkait aksi Anis yang mengunggah foto di akun Instagramnya ketika bertandang ke Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sebagai perbandingan. Pada 20 Februari 2017 saat itu Anis bertemu dengan Rumiyati di tengah-tengah banjir. Bahkan di fotonya mereka berpelukan dengan hangat. Foto yang sangat dramatis. Tapi ketika kemudian bertemu sosok yang sama pada 9 Februari 2021 nggak ada tuh banjir di situ. Jadi boleh dibilang sukseslah program Pak Anis ini mengurangi banjir di Cipinang Melayu. Buktinya Bu Rumiyati bisa tertawa-tawa walaupun tidak ada pelukan hangat karena adanya COVID. Bung Justin saya cuma ingin sedikit mengingatkan Anda bahwa aparatur DKI itu kan di bawah komando Gubernur. Tentu saja mereka bekerja keras sesuai dengan arahan sang pemimpin. Mana berani mereka macem-macem. Kalau pemimpin sudah bilang maka mereka akan melaksanakan itu dengan sebaik mungkin, sekeras mungkin, dan segiat mungkin. Jadi wajar saja kalau mereka melakukan hal itu. Atau karena mereka memang berpikir atau kemudian mereka merasakan bahwa barangkali mereka lah juga akan merasakan kalau banjir. Apakah aparatur DKI, rumahnya nggak ada kebanjiran? Saya yakin ada kok. Makanya mereka juga bekerja keras untuk itu. Masalah pemimpin yang pamer-pamer foto di media sosial itu sih sebetulnya biasa-biasa saja lah ya. Nggak usah ditanggapi dengan ya serius-serius amat. Anggap saja itu sebagai fun-fun gitu lah. Kan beliau juga ingin memperlihatkan hasil kerjanya, hasil karyanya kepada masyarakat. Salahnya di mana kalau sudah begitu? Kalau itu disebut sebagai sebuah pencitraan, ya pasti pencitraan. Karena siapapun pemimpin, dia pasti akan melakukan pencitraan. Mustahil pemimpin tidak melakukan pencitraan. Mungkin itu akan terkait dengan elektabilitas yang bersangkutan. Kalau kemudian Jakarta masih akan dan terancam banjir, ya mungkin ya sah-sah juga sih ya. Sebab Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria membenarkan bahwa realisasi program pengendalian banjir di ibu kota Jakarta yang dikerjakan selama satu tahun terakhir ini masih di bawah 70 persen. Atau kalau dengan yang faktanya, itu baru terlaksana sebanyak 63,76 persen. Riza mengungkapkan itu karena ada kendala teknis di lapangan. Memang tidak dijelaskan secara spesifik. Apa sih kendala-kendala teknisnya? Hanya yang jadi pertanyaan atau mungkin ada di dalam benak banyak pihak. Cukup unik juga. Ada yang persoalan-persoalan yang sebetulnya ya seperti dikatakan oleh Wagup DKI. Masalahnya anggaran di DKI Jakarta diajukan sebanyak 5 triliun rupiah untuk pengendalian banjir loh. Bandingkan dengan anggaran banjir di kota Surabaya Jawa Timur. Hanya 460 miliar. Tetapi hasilnya sangat efektif. Itu waktu Surabaya dipimpin oleh Tri Risma Harini yang sekarang jadi Menteri Sosial. Tapi jangan khawatir juga lah Pak Anies karena Anda tuh punya pendukung kok. Seperti Said Didu, salah satu mantan pejabat BUMN yang terang-terangan membela Anda soal banjir ini. Itu tergambar dalam cuitan beliau di Twitter. Said Didu menyebut, jika banjir yang terjadi di Jakarta ini biasanya akan menyalahkan Anies Baswedan. Ya siapa lagi si Pak yang mau disalahin? Yang gubernurnya. Dulu juga gubernurnya sebelum Anies. Juga disalahkan kalau ada banjir. Jadi wajar aja lah ya. Namanya pemimpin memang biasanya seperti itu. Selalu akan mendapatkan kesalahan-kesalahan. Tapi saya yakin lah, BUMN ANIES ini luar biasa. Dia adalah sosok yang begitu tegar menghadapi segala kritikan. Nggak tipis kuping. BUMN ANIES, Anda juga nggak usah muring-muring lah ya. Karena salah satu kandidat kuat buat kompetitor Anda kelak, ini kalau jadi, juga mengalami hal serupa di wilayahnya. Jawa Tengah misalnya. Di Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranomo, pusingnya tujuh keliling. Karena banjir meluluh lantakan kawasan Pantura. Banyak infrastruktur di kawasan Pantura, mulai dari Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Kudus, Pati, itu banyak dilanda banjir. Atau mungkin, sekarang waktunya Anda membantu, Pak Ganjar Pranomo. Jangan lupa loh. Beliau itu awal tahun mengirimkan bantuan kepada DKI Jakarta yang terkait banjir. Jadi Pak Ganjar berinisiatif untuk mengirimkan bantuan. Bantuannya macam-macam. Obat-obatan, kemudian sandang pangan kepada korban banjir yang ada di Jakarta. Nggak rame juga kan? Kalau Anda ingin mengirimkan bantuan ke Jawa Tengah, ya hitung-hitung balas jasa lah kepada Pak Ganjar. Atau itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk membuat peta 2024 makin hangat. Kalau mengacu kepada ibu kota sih, sebenarnya persoalan banjir nggak akan pernah bisa diatasi secara tuntas. Siapapun gubernurnya. Apakah gubernurnya Ali Sadikin yang luar biasa itu begitu tegas? Ataukah gubernurnya seorang Ahok yang katanya juga tidak kalah tegas? Atau gubernurnya Anda sekarang, Anies Baswedan? Yakinlah bahwa Jakarta itu tidak akan pernah bebas dari banjir. Kalau melihat sejarahnya, kalau melihat situasinya, dari zaman Batavia loh, Jakarta sudah menjadi tempat berkumpulnya air. Di situ akan tergambar. Jadi, kalau cuma mencelak bahwa gubernur DKI tak becus mengatasi masalah banjir, suruh dia membuka kembali buku. Suruh dia membaca lagi sejarah. Jadi Pak Anies, bilang sama orang yang mencelak Anda. Jangan cuma bisa nyelak. Perbanyak tuh literasi. Jadi, nggak ketinggalan informasi. Itu Pak Anies harusnya bilang begitu. Oke? Okay. Terima kasihhui. Terima kasih.